Setelah video kemarin gue bahas fondasi iklan, kali ini gue mau bahas tentang testing iklan yang biasa gue lakuin. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke Juragan, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Buat Juragan yang baru pertama kali nonton video ini, perkenalkan nama gue Sahlan. Di channel ini gue akan sharing mengenai jualan online di marketplace. Kali ini gue mau bahas tentang testing iklan. Setelah kemarin gue bahas mengenai fondasi iklan dan bisa kalian lihat videonya disini. Kali ini part 2 tentang testing iklan yang biasanya gue lakuin itu seperti apa. Mengenai testing iklan kali ini, testing iklan yang kali ini itu membahas spesifik mengenai iklan profit ya. Seperti videonya kemarin, tonton dulu kalau belum paham apa itu iklan profit dan apa itu iklan traffic. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke Juragan, seperti biasa, kalau gue melakukan testing iklan untuk produk yang jenisnya profit, iklan profit, maka gue akan membagi menjadi plan A dan plan B. Kita bahas dulu yang plan A. Dalam plan A, gue selalu pasang margin minimal 25.000 rupiah. Dimana top up pertama gue pakai yang 25.000. Dan bidnya yang gue pakai adalah 250 rupiah dalam kategori luas, bukan yang spesifik. Mengenai kategori luas dan spesifik itu apa dan seperti apa bisa kalian tonton video yang ini. Oke. Dan ketika kita masang bid 250 rupiah, Tentunya kita akan mendapatkan klik sebanyak 100. Jadi 25.000 dibagi 250 rupiah kan dapat 100 klik. Oke. Dengan asumsi dalam 100 klik seperti video yang kemarin gue jelasin, Gue mendapatkan closing minimal adalah 1 per sekali top ups. Itu 100 klik ya. Jadi closing ratenya 1%. Oke. Setelah dapat closing ratenya 1%, Ini gue masuk dalam kategori yang jenis iklan yang prospect. Oke. Maka gue akan lihat, Yang bawahnya, grafik bawahnya, Selama 3 hari, Iklan plan A ini prospectnya. Oke. Jika tidak prospect atau enggak ada yang closing, Maka gue akan nanti larinya ke plan B. Sebelum ke plan B, Gue akan jelasin dulu secara detail yang plan A. Di plan A ini, Gue akan testing selama 3 kali top up. Yang 25.000. Top up pertama, Top up kedua, Top up ketiga. Iklan top up. Nah. Orderannya itu yang orderan 1, Orderan 2 yang ini ya. Misalnya top up pertama, Gue anggap ini iklannya prospect dan bagus, Dan akan gue teruskan jika profit yang warna hijau. Hari pertama ada orderan 1, Hari kedua ada orderan 2. Hari, Bukan hari ini maksudnya top up. Yang ketiga ada orderan 2. Itu namanya, Iklan prospek. Oke. Gue akan teruskan iklan ini. Untuk produk ini. Jika, Masih seimbang atau netral yang warna kuning, Top up pertama, Orderan cuma 1. 2, 1. Top up yang ketiga, Orderannya cuma 1. Artinya, Kita iklan, Tapi, Masih imbang. Untung Rp25.000, Bayar iklan Rp25.000. Maka, Gue akan uji coba, Di hari keempat, Eh, Di top up keempat, Dan kelima itu, Gue coba ganti beatnya. Entah itu, Gue turunkan, Atau gue naikkan. Untuk mencari, Performa yang bagus. Dimana, Beat berapa, Yang bisa menghasilkan keuntungan, Dari, Iklan kita. Dan, Gue akan stop, Jika, Pada hari pertama, Misalnya kita masih, Ada closing 1. Terus kemudian, Top up yang kedua, Nggak ada yang closing. Top up ketiga, Nggak ada yang closing. Maka ini, Gue akan stop. Dan, Gue anggap, Produk ini, Udah, Nggak profit. Selanjutnya, Bagaimana, Jika pada hari pertama, Nol closing. Maka, Gue akan masuk ke, Plan B, Rencana kedua. Sebelum, Gue masuk ke, Rencana dua, Gue harus pastikan dulu, Klik, Per view, Itu, 2,5% Sampai 5%. Kalau, Di bawah 2,5%, Gue akan stop. Ini iklan, Dan, Gue anggap, Ini produknya udah, Bukan produk profit, Bukan produk bagus. Oke, Klik, Per view itu, Maksudnya gimana? Jadi, Banyaknya, Orang yang melihat, Banyaknya klik, Dibagi, Banyaknya orang yang melihat. Itu, Maka, Dapat 2,5% Tentang ini, Lo bisa baca di laporan, Iklan. Jadi, Kalau, Di bawah 2,5%, Misalnya, 1%, Gue akan stop, Berarti iklan gue, Yang buruk. Produknya, Emang benar-benar udah, Nggak masuk dalam kategori, Profit. Yang bagus. Tapi, Kalau masih di range 2,5% Sampai 5%, Gue akan tetap lanjut, Masuk ke plan B. Itu artinya, Kenapa? Orang nggak beli, Bisa jadi, Karena produk kita, Nggak ada reputasinya. Maka, Di plan B ini, Gue akan melakukan strategi, Turunin margin, Atau keuntungan kita. Misalnya, Gue ambil marginnya 5 ribu. Terus, Gue top up seperti biasa, Tahap yang keduanya, 25 ribu. Dengan pasang B, Tetap sama, 25 ribu. Ketika ada yang, Closing, Berarti iklan ini, Masih bagus. Karena gue mengharapkan, Pada plan B, Adalah untuk, Mendapatkan reputasi. Setelah kita dapat reputasi, Baru kita masuk ke, Plan A. Nah, Di plan A, Maka kita tetap, Harus menerapkan, Testing yang seperti ini. Kalau gue, Seperti itu ya, Juragan. Nah, Kemudian, Kalau testing seperti ini, Udah bagus, Misalnya yang hijau, Udah bagus, Maka kita akan masuk, Ke tahap berikutnya, Yaitu, Scale up iklan. Gimana kita memperbesar lagi, Jumlah profit yang kita dapat. Jadi, Ini adalah cara, Yang biasa gue pakai, Gue pakai, Untuk, Mentesting, Apakah produk ini, Benar-benar profit, Atau tidak. Kalau ada yang nanya, Apakah selama gue testing, Ada yang gagal, Atau tidak, Tentu ada juga yang gagal. Tapi, Seiring berjalannya, Waktu dan pengalaman, Biasa testing, Tentu tingkat kegagalannya, Akhirnya menurun. Jadi, Buat juragan, Yang baru pertama kali iklan, Dan baru ada, Misalnya, 40 klik, Kok belum ada yang beli, Tenang, Sabar juragan. Bisa jadi, Ntar di klik berikutnya, Baru ada pembelian. Jadi, Kita harap sabar, Dan tenang dulu. Oke, Setelah misalnya, Juragan ikutin kayak gini, Ikutin cara gue, Ternyata masuk plan B, Dan gak ada, Yang beli, Dan boncos, Maka, Juragan harus cari lagi, Produk yang benar-benar, Bagus, Benar-benar trending, Benar-benar profit, Benar-benar baru. Cara carinya gimana, Mungkin, Setelah, Part ketiga, Akan gue jelasin. Oke, Jadi cukup, Simple banget, Testing yang biasa gue lakuin. Testing yang, Kita lakuin di marketplace ini, Berbeda dengan, Di facebook. Jadi, Jangan ambil pukul sama. Ini adalah cara yang, Biasa gue pakai. Semoga cara ini, Bisa bermanfaat, Dan jangan boncos. Oke, Juragan, Terima kasih.